Evo's Legion mendapatkan 2-0 dengan sangat memukau, tapi penutupan half season mereka menjadikan mereka bisa jadi half season champion. Akankah terbukti mereka akan menjadi half season champion? Tentu harus menunggu match pas nanti untuk match yang kedua. Tapi mereka sekarang lagi ada di pucuk, balik ke pucuk lagi dan Budekora Mongstar disini bersama dengan Apis. Yes, hai Apis yang lebih dari Hafis kayaknya nih. Apa ini Apis? Itu semboyan baru kita lah. Oh semboyan, semboyan malu-malu gitu ya? Iya kita kan sekarang itu seperti semua pemalu lah. Jadi pemalu. Oh pemalu, masih adik-adik? Iya sih adik-adik. Katanya kemarin udah naik jadi tidak ada di. Maren kalah soalnya, jadi turun lagi. Oh udah naik jadi kakak-kakak sekarang adik-adik lagi? Adik lagi udah. Udah jadi adik-adik lagi sekarang, ini menang lagi? Tetap beri adik. Tetap adik-adik? Sampai terakhir season? Sampai insya Allah lah kalau yang menurut. Oh oke, oke. Tapi menarik banget tadi kemenangan yang luar biasa banget. Ada yang ngomong kayak gini. Apis lebih dari Hafis. Iya. Oh Hais. Hais. Jadi Apis-Hais ya. Hais. Bira-bira kamu sih. Apis lebih dari Hais. Beruntung aja gue di TV Vos yang mungkin lebih erat lagi bersama Nea dan semuanya. Oh gitu. Jadi memang bukan hanya Apis aja. Bukan, tapi di manajemen dan semuanya. Wah kamu sempat disedang speech ya tuh. Lagi di dengerin. Seperti disedang, Apis mau terima kasih. Dapat penghargaan gitu ya. Tapi bisa jadi Champions Half Season loh kamu. Ada ekspektasi gak sih di Half Season ini kamu sendiri Apis? Ternyata gue juga lumayan kaget ya dengan hasil kita yang Alhamdulillah. Tapi karena kan sebelum mulai kayak banyak orang bilang Evos Badut. Jalan macem gue yakin banyak lah yang meremehkan Evos lah. Banyak banget. Tapi dengan hasil kita yang sekarang gue harap kita gak ada lagi yang ada Badut. Berhubung tim. Karena disini seluruh tim lagi. Dan ketika kalian menjadi Half Season Champion yang bisa jadi. Untuk ini kan match penutupan kalian lagi di pucuk. Dan ada gak sih ini menjadi sebuah arti gak sih buat tim Evos Legend jadi Champion Half Season? Untuk artinya sendiri gue rasa gak tau ya. Tapi gue harap dengan kita mencapai titik ini kita gak puas kita tetap berjuang kayak biasa. Berjuang. Berjuang terus ya. Tapi nanti tuh ya akan ada yang berjuang lagi nih untuk menjadi Champion Half Season. Ada pertarungan antara Onyx dan juga Alterigo. Kalau Onyx menang 2-0 mereka yang akan jadi Champion Half Season. Alterigo di sisi lain bisa menjegalnya. Jadi dukung mana nih nanti match 2? Alterigo. Tetep pengen ya kan jadi Champion Half Season. Prestige sendiri. Sampai oke ini nanti akan jadi pertarungan yang luar biasa banget. Dan kalian pun udah berjuang Half Season ini. Menurutmu sendiri perjalananmu gimana sih dari tim Evos Legend untuk Half Season? Sudah cukup puas kah atau masih ada apa kah? Kalau puas ya gue bersyukur ya. Sampai di titik ini kayak di apa hampir top ato ya. Hampir. Tapi kalau untuk perjalanan berikutnya gue harap kita jangan cukup puas. Masih panjang. Karena target kita bukan cuma MPL. Tapi ting-ting-ting. Semuanya. Oh semuanya, semuanya. Dan kalau kamu udah Half Season lewat kayak gini siapa sih? Dari gold laner terberat yang udah kamu lawan. Semuanya jago. Oh aman sekali jawabannya. Satu-atuh siapa? Semuanya jago. Oh iya jago semua. Apis juga jago. Yang jago sebenarnya fun strong sih. Cuma dia belum main aja. Terima kasih. Terima kasih loh. Oke. Emang timnya sendiri yang jago. Dia sendiri yang jago gitu ya. Tapi kok. Dia jago. Bener jago semua kok. Tapi Apis ada yang kepengen kamu iniin gak sih? Pengen kamu lawan lagi nih untuk rematch yang paling kamu nanti-nanti. Aura Allah jelas kalah kemarin udah kosong. Oh gitu. Yang main fun strong ya? Soalnya dia jago kan? Iya pasti. Pasti. Kan Aura mantan. Fun strong mantan Aura. Berarti perombakan masih akan bisa terjadi nih untuk Info Station. Yang perombakan akan main. Oke. Gak menutup. Health Season. Masih akan ada banyak pertanyaan untuk Evos Legend. Harapannya untuk Health Season? Hah? Harapan Health Season terakhir nanti. Oh. Yang selanjutnya dong. Harapannya buat gue dan tim. Terus semangat lagi. Jangan mundur. Karena ketika kita mundur ada tim lain yang maju. Oh wow. Maju terus. Tapi disini Buda Kelar Mokstar dan juga Apis akan langsung mau ngelemparin kepada para caster. Jadi Apis terima kasih ya. Evos Legend terima kasih. Evos Femmes dan juga para caster silahkan. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih.